Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan penggeledahan di kantor Sekretariat Ikatan Keluarga Musi Banyu Asin di Jalan Talang Kerangga, Kecamatan Ilir, Barat Dua, Palembang pada Sabtu siang. Dalam penggeledahan yang dikawal BRIMOB bersenjata lengkap tersebut, penyidik KPK mengamankan sejumlah dokumen terkait OTT Bupati Musi Banyu Asin Dodi Reza Alex Nurdien beberapa waktu lalu. Penyidik KPK terlihat melakukan pemeriksaan ke sejumlah ruang di lantai dua kantor Sekretariat tersebut, Namun setelah hampir dua jam melakukan penggeledahan dan membawa sejumlah dokumen, penyidik KPK langsung memasuki mobil dan enggan memberikan komentar dengan awak media. Sebelumnya, pada tanggal 15 Oktober 2021 lalu, KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap enam orang di Kabupaten Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan. Sedangkan Dodi Reza diamankan bersama judannya di salah satu hotel di Jakarta. Dalam operasi tangkap tangan tersebut, KPK mengamankan uang 270 juta rupiah dari pejabat di Dinas PUPR saat berada di salah satu tempat imbada dan 1,5 miliar rupiah dari Dodi Reza. Setelah menjalankan pemeriksaan, penyidik KPK menetapkan empat orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Dalam OTT tersebut, KPK menetapkan empat orang tersangka atas dugaan suap komitmen V4 proyek tender pengerjaan di Dinas PUPR Musi Banyu Asin yang menggunakan dana APBD senilai hampir 20 miliar rupiah yang tendernya dimenangkan oleh PT Selara Simpati Nusantara selaku kontraktor. Keempat orang tersebut adalah Dodi Reza Alex Nurdin selaku Bupati, Heri Mayori selaku Kepala Dinas PUPR, Kabin SD atau PPK Dinas PUPR, Edy Umari, serta Suhandi selaku pihak swasta atau Direktur PT Selara Simpati Nusantara yang diduga pemberi suap dalam kasus tersebut. Tidak, apalagi Pak di dalam lagi ngapainnya? Tidak, berpelajaran Pak ya Pak. Mau bawa koper ya Pak? Tidak. Tidak, tidak, tidak ada. Tidak, tidak ada. Tidak ada yang bawa, yang setidaknya ngapain-ngapainnya. Tadi koper warna biru itu apa Pak? Itu yang tidak, itu ada mereka kalau ada persiap-persiap saja. Oh, oke. Tadi dari KPK atau tadi apa Pak? Dari KPK semua. Dari KPK. Pak kantor ini masih aktif atau gimana Pak? Tidak, tidak. Tidak lagi Pak ya? Tidak, tidak lagi Pak sekretariat atau kantor apa Pak? Kalau saya tidak lagi, tidak lagi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane Kameramen M. Febrian, PBTV mengabarkan. Pak, ngomong Pak dikit. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.